Intro Dalam inspeksi mendadak yang dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari Komisi 5 tersebut memeriksa ke sejumlah ruangan serta pelayanan di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh yang menjadi sorotan diantaranya ruangan dan pelayanan di instalasi gawat darurat atau IGD, instalasi farmasi, ruang rawat pasien pemegang kartu jaminan kesehatan Aceh atau JKA, dapur umum, hingga ruang operasi pun tak luput dari sidak. Saat berada di ruang IGD, salah seorang dari keluarga pasien yang sedang mendapat perawatan menyampaikan keluhan kepada anggota Komisi 5. Keluarga pasien mengeluhkan lambannya serta kurangnya mendapat pelayanan dari perawat di IGD. Ini pos kemo hari ke-6, kemo karena kanker hidung. Jadi kemarin kami masuknya kemari jam 4 sore, jam 4 sore karena beliau kebetulan nggak sadar, nggak sadar jadi penurunan kesadaran kami bawa kemari. Dari jam 4 sore itu saya mendapatkan impus. Abang sempat kemarin agak selesih paham juga di sini. Bisa terjadi masalah juga gara-gara pemasangan impus, telat. Jadi saya yang komentar, kenapa pemasangan impusnya sampai 1 jam setengah gitu. Tadi pagi pun gara-gara buang urin juga, kak. Gara-gara buang urin harus keluarga pasien yang membuang. Saya ada bilang juga, itu kan tugas seorang perawat buang urin itu. Kebetulan kalau ada keluarga pasien yang bisa buang, oke kita bilang. Tapi kalau keluarga pasien yang nggak bisa, mungkin bisa terjadi masalah lain lagi. Bisa jadi urinnya tumpah kan terjadi masalah lagi kita bilang. Seperti pemasangan OGT. OGT itu kan untuk, karena beliau nggak bisa minum, nggak bisa makan, pakai OGT. Tadi pagi udah terbuka OGT yang. Karena beliau rasa terbuka, OGT pun harus keluarga pasien. Sementara Ketua Komisi 5 DPRA, M. Rizal Fahlevi Kirani, mengungkapkan pihaknya menemukan sejumlah persoalan dalam sidak itu. Persoalan ini akan menjadi atensi dan catatan pihaknya, dan akan segera disampaikan kepada PJ Gubernur Aceh. Sedangkan Direktur Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Dr. Isra Firman Syah, menjelaskan terkait adanya keluhan masyarakat saat mengantri di farmasi. Ada banyak temuan yang sebenarnya 4 atau 5 bulan yang lalu juga berjalan dengan pertemuan juga. Dan sebenarnya kami sangat kecewa dengan pertemuan-temuan itu. Sebenarnya seperti AC itu, dari hari-hari sebelumnya sudah kita ingatkan. Karena itu kan AC 3 juta seperti itu. Dan kita tahu bersama bahwa Rumah Sakit Jainal Abidin punya loop yang memadai, yang bisa diperbaiki. Dan waktu dekat ini akan memanggil komentar saja, memilih keseriusan. Keseriusan tentang tata kelola Rumah Sakit Jainal Abidin. Apakah ini serius atau bagaimana? Karena ini merupakan rujukan Rumah Sakit 23 Kota dan ini bukan permainan. Karena ini adalah menyangkut nyawa orang. Dan di sisi pelayanan juga banyak sekali kita dengar bersama tadi ada yang komplain. Dan walaupun tidak maksimal, tetapi kita harapkan selalu ada perbaikan yang lebih baik. Tapi ternyata hari ini tidak. Dan ini menjadi caratan bagi kita. Sebenarnya alur pelayanan Jumah Mas Kedulat Jainal Abidin tidak hanya di farmasi saja. Mulai dari entry pertama pasien masuk, kemudian berobat ke poliklinik, kemudian keluar resep, dan kemudian baru masuk ke poliklinik salas farmasi untuk mendapatkan obat-obat. Jadi datang ke Rumah Sakit, mendaftar on-site tentunya akan lebih lama. Sementara di Rumah Sakit kita ini ada sistem mendaftarnya secara online. Dan itu disediakan oleh BPJS. Dan sudah disosialisasikan beberapa tahun yang lalu. Terutama pasien anak-anak, Pak. Dia harus gerus lagi itu menemukan waktu. Ya, tergantung jumlah obat racinya. Dan itu tidak bisa kita siapkan langsung, Pak. Tergantung resep. Karena tenaga juga demikian, Alhamdulillah sekarang kan kita sudah ada penerimaan P3K, Pak. Nah, untuk penambahan tenaga kontrak kan tidak boleh lagi, Pak. Sudah ada aturannya tidak boleh lagi kita terima. Jadi tenaga kita mengebatas. Tapi Alhamdulillah ini kan sudah ada P3K. Dan insya Allah mudah-mudahan tenaga yang untuk dibantukan di farmasi. Dari Bandar Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh.